jam 00.01 tanggal 18 April disepakati ini waktu yang akan dimulainya PSBB di wilayah Kandang Raya kemudian juga semuanya sudah menyepakati untuk bantuan langsung UNAI selalu di rekening bank dengan nilai 600 ribu perkakat per bulan hal-hal yang lain berarti menunggu pergut yang akan disahkan atau diputuskan besok hari yang mendapatkan bantuan jaring pengaman sosial adalah warga yang terdapat di luar warga yang sudah terdaftar di PKH, warga yang sudah terdaftar di bantuan Pangan Nontunai, dan warga yang sudah terdaftar di program-program bantuan lain baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi Banten jadi ini ada warga baru yang merawan miskin nah, di kami sendiri kurang lebih akan ada 275 ribu warga yang terdampak dan ini yang nanti akan kita sisir melalui data-datanya ini melalui RT RW diketahui oleh Kepala Desa maupun Dura Setempat apakah ini yang ber-KTP Kabupaten Tangerang ya tapi juga bisa yang tidak ber-KTP di Kabupaten Tangerang dengan menyertakan keterangan domisili dari Ketua RT RW dan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah Setempat mulai sosialisasinya Rabu, Kamis, Jumat medianya bisa macam-macam media online, radio, media balihot spanduk melalui medsos melalui kecamatan pelurahan desa dan RCW Kabupaten Tangerang mempersiapkan 150 miliar untuk 3 bulan ke depan dan 99 miliar untuk penanganan pasien-pasien COVID-19 jadi total 250 miliar 150 miliar untuk 3 bulan artinya 50 miliar per bulan itu ada 83.333 KK yang akan terima dari APBD Kabupaten Tangerang kita sedang menunggu yang dari Bantuan Pemprov Banten maupun dari APBN lainnya masih butuh waktu sampai 1 minggu agar kartu tersebut sampai ke orangnya begitu sampai itu sudah bisa langsung dipergunakan karena anggarannya ada di sana terima kasih